Memiksa sejumlah warga di dua kecamatan Kabupaten Malang, Jawa Timur mulai mengevakuasi hewan ternak mereka. Walaupun intensitas erupsi gunung kelut mulai menurun, namun hujan abu vulkanik yang dapat membahayakan ternak masih terjadi. Warga bahkan harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk membawa hewan ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Samsu dan Suliono warga desa Pait, kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur terpaksa mengevakuasi hewan ternak mereka dengan berjalan kaki. Mereka mengevakuasi hewan ternak setelah air bersih dan pakan ternak di desa mereka tidak tersedia karena tertutup abu vulkanik. Samsu dan Suliono terpaksa mengevakuasi hewan ternak mereka dengan berjalan kaki lebih dari 5 kilometer karena tidak mampu menyewa kendaraan. Sementara Dinas Peternakan Kabupaten Malang belum menyiapkan kendaraan untuk evakuasi hewan warga. Jadi saatnya, tanya itu 100, 200, 200, 200, 200. Itu ditinggal semua Pak, kosong? Iya, kosong. Sementara aktivis Pro Fauna mulai mendata sekaligus memberikan perawatan kepada hewan warga yang terkena dampak erupsi Gunung Kelut. Dari data Pro Fauna, lebih dari 200 hewan ternak yang masih berada di rumah warga dan belum dievakuasi ke tempat yang aman. Sampai saat ini kita mengumpulkan data, pemerintah belum melakukan tindakan khusus terhadap ternak dari Dinas Peternakan sehingga kami datang untuk membantu seperti itu ya. Treatmentnya seperti apa? Treatmentnya adalah memberikan air karena masalah terbesar bagi mereka itu adalah mengalami dehidrasi. Jadi yang kedua, kami membawa beberapa ransum untuk sapi yang lemah-lemah kita kasih makan. Akibat abu vulkanik erupsi Gunung Kelut, sebagian besar hewan ternak keluarga terkena penyakit mata dan infeksi saluran pernafasan atas.